Halo teman-teman, balik lagi sama gue Remora di Farmland Conservation DLC series Oke teman-teman, balik lagi sama gue Remora disini Dan kali ini kita bakalan lanjutin lagi seri farmland kita Dan kali ini kita bakalan bikin lagi exhibit teman-teman Nah exhibit apa itu yang kita bakalan bikin? Kita bakalan bikin exhibit dari si Yamang Oke jadi mungkin sebelum kita bikin exhibitnya Kita bakalan recap dulu dan gue bakalan ngasih liat dulu buat kalian Mungkin ada yang belum liat di episode sebelumnya Dan juga sekalian kita keliling-keliling liatin kandang-kandang yang ada Yang sudah ada disini ya teman-teman Oke let's go Oke teman-teman buat yang baru bergabung dan baru ngikutin seri ini Disini gue mau kasih tau kalau di episode sebelumnya Di episode pertama lebih tepatnya kita udah bikin exhibitnya kuda-kuda ini ya teman-teman Widi kudanya cantik-cantik dan keren-keren guys Ini tuh adalah kuda Prezewalski Horse Yaitu kuda yang dari dan berasal dari daratan Mongolian ya teman-teman Mongolia ya mungkin ada di kawasan Asia Asia apa itu Asia Barat Asia Timur Asia Selatan atau Asia Tenggara Asia Tenggara Mungkin karena Prezewalski Horse ini tepatnya berada di daratan Mongolia Oke dan disini itu udah ada stabilnya Nah stabilnya ada disini dan juga hardshelternya juga udah ada ya teman-teman Nah yang paling menarik disini adalah Itu juga sediain yang namanya Ini dia Nah ini tuh adalah training horsefield ya atau tempat latihan berkuda teman-teman Nah jadi disini mereka jumping 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 Ya karena kemarin gitu untuk latihan ya latihan supaya mereka bisa kuat dan jago melompat ya melompat itu jadi lebih tinggi Nah dan disini cuman diisi ada dua ekor kuda Prezewalski Dan mereka lagi makan tuh lihat dia lagi makan Dikit banget ya makannya gua nggak ngetik kenapa ya akhir-akhir ini gua lihat di planet itu sedikit banget dikasih makan Hmm mungkin lagi berhemat ya Oke dan selanjutnya yang kemarin baru saja kita bikin yaitu adalah Oh ya sapi dalmatian atau disini biasa disebut Olsen freshen kau ya teman-teman Widih Nah kalian lihatnya tapi sayang dia lagi kehausan Apakah kita belum ngasih tempat air minum ya Gue nggak tahu jangan sampai belum ada Wih ya guys belum ada cuy Wah 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 belum ada ternyata Kasian makanya dia kehausan nih Oh my god Oke baiklah kalau begitu kita kasih tempat minum aja guys Waduh kasihan bahaya nih bahaya kita kena tegur ini nih Kita kena tegur pencinta hewan Kalau kita tidak memberi makan Sama aja menyiksa hewan Kalau kayak gini guys kita kasih di tengah sini ya Eh bakalan spot jadi spot yang bagus Kalau misalkan berada di tengah sini Oh ya ntar 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 Kita kasih ini juga deh Kita kasih Oh iya ini disini Nah kita kasih 2 bisa nggak 2 Oke deh Nah jadi mereka bakalan minum disini guys Oh iya tunggu tunggu Ntar kita kasih keran air juga Sepertinya gue ada keran air disini Oke ini dia keran airnya ada Sudah oke baiklah Kita kasih pipanya disini Oke kita kasih pipanya Lalu kemudian kita tutup Oke sudah kita tutup Lalu kita kasih kerannya guys Nah ini kerannya kita kasih Supaya akhirnya bisa mengalir kesini We kebalik dong Kita balik dan Oke kerannya terpasang Nice Kasih 2 dan Satunya kita taruh disini Oke nice Langsung dicamperin guys Ternyata emang mereka kehausan Dan oke Mereka sudah nggak Haus lagi ya Sekarang kita sudah kasih Keran air Wow Hampir aja kita kena tegur ya Kita nggak kasih makan Dan kasih mereka air Baru Dan sapinya seger-seger banget Warnanya guys Malah liat liat Ya kalian lihat nih Warnanya itu Warna putih dibalut dengan Hitam-hitam gitu Gue nggak tahu warna dasarnya Putih atau hitam yang jelas Tapi olsen ini warnanya Hitam dan putih Oke dan kemarin gue tanya Kira-kira ini Areanya bagusnya Kita kasih nama apa Dan kalian kasih saran Untuk kasih nama House of cow milk land guys Oke kita bakalan kasih Nama saja disini Langsung saja kita bikin Oke dan disini Kita langsung aja bikinin ya House of cow milk guys Nah ini jadinya Sekarang udah jelas Ini ada kepala-kepala Sapinya lagi ya kan Disini dan ya Disini satu lagi Kita bakalan kasih nama Disini horse riding area Teman-teman Mungkin kita bakalan Langsung kasih saja Disini ada Sepertinya ada beberapa Tempat Bukan tempat sih Ini sepertinya Wall sign yang bisa kita gunakan Disini kita coba kasih Wall sign yang Wow ini Gimana ini kita kasih ya Coba yang ini aja deh Nah ini kayaknya bagus nih Tapi kok miring ya Jangan deh Ah ini aja Nah ini kita kasih Set kita kasih lurus Biar gede Biar tau ya Biar bisa dibaca Sama semua orang Oke kita bakalan langsung aja Horse Horse Riding area Nah itu Udah terlalu banget sih Kalau gak bisa baca Nah seenggaknya Walaupun gak bisa baca Pasti bisa lihat gambarnya Dong Nah ini gue kasih gambar Kuda ya kan Jadi biar jelas tuh Horse riding area Wih cakep juga cuy Nah Kan kontras dengan Ya emang ini buat Stable buat Horse riding area Oke Oke teman-teman Jadi itu dia Beberapa Exhibit yang sudah kita bikin Dan ya sekarang Kita bakalan langsung Lanjutin bikin Exhibit dari Siamang 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 ini Nama ilmiahnya adalah Simpalangu Sindakilus Ya teman-teman Nah Dan ya Seperti kalian lihat Disini statusnya itu Sudah terancam punah Dan juga untuk Populationnya Di alam liar itu Gak diketahui Makanya banyak sekali Penangkaran ya teman-teman Oke Jadi siamang ini adalah Spesies siamang Yang hidup di hutan Ya Di hutan hujan Semenanjung Malaya Dan pulau Sumatra Di Indonesia Nah ini adalah Salah satu hewan Endemik yang Berasal dari Indonesia Guys Jadi wah Keren banget ini Lanjut Keren sih Bisa menghadirkan Hewan-hewan yang Asalnya dari Indonesia Dan kalau kalian suka Karena ada hewan Indonesia Di planet zoo Jangan lupa kasih Like-nya guys ya Oke Oke Jadi kita bakalan langsung aja Let's go build The exhibit Let's go Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati